TANJUNG PENDAM TANJUNG PENDAM TANJUNG PENDAM Tidak direkomendasi lagi TANJUNG PENDAM 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 CENzip Nah ini tempat bermain anak-anak ya Nah ini ada patung pura-pura ya untuk prosotas untuk anak bermain dan ayunan Oke guys kita lihat ujungnya untuk akses, kita harus kembali ke arah depan Kita akan keluar ya guys, keluar dari Tanjung Pendam Tadi di pantai tadi saya dapat informasi dari warga jangan berenang karena suka ada buaya, buaya air asin ya Makanya tidak direkomendasi untuk berenang di pantai Tanjung Pendam Atau salah seorang warga suka ada banyak buaya-buaya air asin Makanya lautnya tidak ada yang berenang ya Nah ini adalah Hotel Grand Hatika pas letaknya di depan pantai Tanjung Pendam Ini rumah makan yang ini juga buka Tidak ditutup ya pakai kain Memang jarang yang makan kalau yang puasa Tapi kalau kita pesen mereka bikin langsung Tidak ditutup Terbuka lebar Di sana markas tangatan laut Ini juga keluar Adem Suasananya asri Sepi Kalau ke Satam Square pusat kota masih cukup jauh kalau jalan kaki karena berhubung gerimis Lain waktu saya akan ke sana Lumayan ke Alun-Alun Satam Square masih cukup jauh ya Nah ini tempat duduk santai di pinggir jalan Ini ada tokoh-tokoh gambar tokoh pejuang Belitung Guru Elias Api Tule di depan Elias Ini Insinyur Mea Api Tule Kita lihat sepanjang jalan ini masih di luar Tanjung Pendam ya Trotoarnya tertata rapi Kita lihat Sebelah kanan ada Kopi ya Tempat ngopi Tarsisius Kopi namanya Kalau itu Belitung terkenal Onggi ya Kopi Kongji Kebetulan di depan hotel nanti ada kopi Kongji Di sana ada kantin roda pedati Ini juga cafe buka ya Nggak tutup Tidak ditutup juga Pakai kain Semua buka Saya berjalan di atas trotoar ya Nah itu adalah hotel Golden Tulip yang di atas Di ada ruang top Di belakang Tinggal kita menyusuri jalan ini Belok ke kanan sudah sampai ke lokasi ya Hotel Golden Tulip Kita berjalan menyusuri trotoar ya Yang tertata rapi Cocok sekali ya Bagi yang ingin mengisi Tinggal disini Untuk hari tua ya Sepi Adem Tentram Damai Dan juga Suasananya sangat asri ya Ini yang tadi ya lokasi tadi Sebelah kiri kita sudah berada di luar ya Kalau mau ke museum Ke arah belok kanan Museum ke kiri Pantai Tanjung Tinggi Masih cukup jauh Harus naik kendaraan Motor atau mobil Konek sepeda bisa Ini bundaran Alun-alun square ya Bundaran satam Semuanya cukup jauh ya Wah kita akan menyebrang ya Kita akan menyebrang Banyak kursi-kursi untuk santai ya Jadi malam kadang-kadang Pasangan muda-mudi Suka duduk santai disini Di bawah pohon ya Pohon toge Ini rumah zaman peninggalan Belanda Sepertinya ya Rumah tua Tanahnya luas Jadi banyak rumah-rumah tua ya Ini juga seberang rumah kosong tua Kita lihat Jarang yang pakai helm ya Di sini kecuali di pusat kota Kadang suka banyak polisi Di sini jarang ada polisi Nah ini hotel golden tulip ya Nah ini rumah tua Ini ada logo Pancasila Sepertinya bekas Gedung penjajahan Zaman kolonial ya Belanda Ini rumah tua Rumah pejabat Belanda Sepertinya Ini beli tong for ASEAN Indonesia 2023 ASEAN ya Jalan Melati Oh iya Ini rumah peninggalan Belanda ya Sepertinya Ini bukan museum ya Tapi rumah seperti zaman peninggalan Belanda Penyelid pemerintah Belitung Kabupaten Belitung rumahnya Di seberang ada cafe rest OEM Kemudian ada gereja katolik ya Di mana banyak pendatang yang Suka kebaktian di gereja ini Biasanya setiap hari minggu Pendatang dari Medan Dari Flores Tadi banyak ya Mengikuti ibadah Nisa di gereja katolik ini Ini adalah hotel golden tulip Ini as krim dan pusat cafe Oke Telurahan parit Geopark Belitung Center Kalau kita mau ke Geopark Sebelah kanan ya Tapi karena suasananya masih mendung Dan mau hujan Saya kembali dulu istirahat Terima kasih Terima kasih Terima kasih